Halo teman-teman kembali lagi di channel Kaji Tutorial pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara mengatasi hp xiaomi tidak bisa connect wifi mungkin beberapa dari kalian yang pernah mengalami hal tersebut silahkan kalian ikuti saja tutorial yang akan admin berikan dan sebelum admin memberikan tutorial ini silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru kepada kalian semua yang pertama cara untuk mengatasi hp xiaomi tidak bisa connect wifi yaitu memastikan SSID dan kata sandi silahkan kalian akses home screen hp xiaomi anda kemudian silahkan tekan lama wifi yang kalian miliki kemudian kalian lupakan saja jaringan yang kalian miliki ini ini disini lupakan dan tunggu beberapa saat lagi kemudian kita klik jaringan wifi tersebut silahkan kalian masukkan sandi wifi yang ada contohnya seperti ini oke itu cara yang pertama dan disini admin sudah tersambung dengan wifi oke cara yang kedua yaitu memeriksa kuota akses memeriksa kuota akses disini yaitu sudah bayarkah apa belum wifi yang kalian gunakan dan kemudian restart modem kalian mungkin tahu modem ya teman-teman restart modem yang digunakan wifi atau alat wifi tersebut kalian matikan kemudian nyalakan kembali dan kemudian cara yang keempat restart hp xiaomi restart hp xiaomi yaitu kita non aktifkan kemudian kita nyalakan kembali dan cara yang kelima yaitu hapus koneksi wifi dari hp kita hapus saja semua koneksi wifi yang ada di hp atau kita bersihkan semua dan yang keenam teman-teman restart koneksi wifi di hp xiaomi kita masuk ke wifi kemudian kalian restart lagi setelah tambahan disini kita kelola jaringan banyak jaringan yang ada disini silahkan kalian restart saja atau kalian hapus seperti ini restart lupakan jaringan seperti itu terus teman-teman dan cara yang ketujuh yaitu silahkan kalian nyalakan mode pesawat silahkan kalian nyalakan mode pesawat selama entah 10 menit entah 15 detik itu terserah kalian dan yang terakhir yang delapan yaitu silahkan kalian bersihkan sampah hp kalian masing-masing maaf yang delapan itu bukan yang terakhir cara berikutnya disini silahkan kalian update sistem update sistem di menu setting sistem android kalian masing-masing silahkan silahkan kalian update silahkan kalian update saja web view yang kalian miliki disini kita cari pengaturan kemudian kita cari aplikasi kemudian kelola aplikasi disini kita cari web view nah ini android system web view yang kita miliki silahkan kalian update saja disini kita klik uninstall pembaruan kemudian kita klik ok kemudian kita perbarui kembali dan cara yang terakhir silahkan kalian hubungi layanan perbaikan service center semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe